Linglung dan tak sempat banting setir ke ladang, pengakuan sopir truk kecelakaan maut di raya. Sopir truk box Mitsubishi Tronton BK9957CE telah ditahan oleh Satlantas Polres Simalungun. Orang yang dianggap sangat bertanggung jawab dalam kecelakaan beruntun di Kecamatan Pamatang Raya, Rabu 24 Januari 2024 diketahui bernama Deddy Setiadi, Maret Tampu Bolon. Deddy Setiadi, Maret Tampu Bolon mengatakan bahwa awalnya kondisi truk yang ia kemudikan normal. Truk melintas dari depot air di Tanah Karo menuju arah Pematang Siantar melalui Kecamatan Pamatang Raya. Di tempat kejadian, mulai terasa gak ada lagi atau remblong. Sehabis tikungan dan turunan, kemudian saya usahakan porsneling di gigi 5 ke gigi 3 biar truk ini bisa berhenti. Rupanya gak berhenti dan kecelakaan pak, kata Deddy. Pas mau berangkat saya periksa, saya senter, saya gak ada ugal-ugalan pak. Setelah rem, gak ada saya oleng pak. Goyang pak, kata Deddy. Disinggung mengapa Deddy tidak banting setir ke kawasan perladangan, justru tetap berada di jalur. Ia mengaku bahwa saat itu sudah panik. Sudah linglung pak, sudah panik pak. Ujar Deddy seraya menambahkan bahwa jumlah muatannya mencapai 40 ton. Dan pihak perusahaan mengisi muatan sebanyak 995 galon air. Deddy ingin meminta maaf kepada keluarga korban yang terluka dan meninggal. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya pun tidak mau terjadi. Apapun prosesnya, saya terima pak, kata Deddy. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun pada Rabu 24 Januari 2024 siang. Peristiwa ini pun cukup mengkhawatirkan lantaran truk tronton menabrak sejumlah kendaraan yang terparkir di bahu jalan provinsi. Menurut penuturan warga, Eddy, truk tronton bermerek Mitsubishi datang dari arah raya menuju arah siantar. Namun tepat di lokasi, truk tersebut diduga mengalami remblong, sehingga sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Truk tabrak beberapa kendaraan seperti kendaraan motor dan mobil. Truk menabrak kendaraan di depannya dan yang parkir di pinggir jalan. Kebetulan di dekat sini ada pesta terangnya. Ada mobil Toyota Ras tadi yang terhimpi truk, jadi tadi proses evakuasi masih dilakukan. Sambungnya, sebanyak 5 orang guru SMK Negeri 1 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun menjadi korban tewas dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Siantar. Seri Budolok, Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Rabu 24 Januari 2024 siang. Jalan Loh Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.